Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar Matematika Cepat Bersama Ping Li Kas Poli Halo Kali ini kakak akan membahas tentang Trigonometri Ya Subabnya itu Identitas Trigonometri Kelas SMA Kelas 10 semester 2 Disini Cos Alpha Dibagi 1 Min Sin Alpha Dikurangi Cos Alpha Dibagi 1 Plus Sin Alpha Sama Dengan 2 Tan Alpha Jadi kita ditugaskan Untuk membuktikan Ruas Kiri Apakah sama dengan Ruas Kanan Kita disuruh membuktikan ya Ruas Kiri harus jadi Ruas Kanan Jadi Ruas Kanan Biarkan saja Nah Ruas Kanan dibiarkan saja ya Tidak usah diapa-apakan Kita cukup mengolah yang di Ruas Kiri Tapi sebelum Mengerjakan Kakak beri catatan dulu Nah Catatan Catatan Untuk Identitas Kakak punya 3 catatan Yaitu Sin Kuadrat Alpha Ditambah Cos Kuadrat Alpha Sama Dengan 1 Yang kedua Tangen Alpha Sama Dengan Sin Alpha Per Cos Alpha Yang ketiga 1 Plus Tan Kuadrat Alpha Sama Dengan Sekan Kuadrat Alpha Jadi Kakak beri catatan 3 ini ya Ini catatan Pokok Jadi pokok Dari catatan Kakak Ini 3 saja Ini sudah cukup Kalian kembangkan sendiri Kalian bulat balik sendiri Nanti Jadi tidak usah menghafalkan Banyak rumus Banyak identitas Tidak usah Biasanya di sekolah Itu dicatatkan Kalau tidak 13 Ya 15 15-an identitas Tidak usah Kakak berikan 3 saja Jadi pahami ini Oke Yuk kita kerjakan yuk Nah Langkah pertama Bagaimana Jadi nanti langkahnya Itu berbeda-beda ya Pada setiap soal Kalian amati Cara Kakak menyelesaiknya Jadi jangan dipahami Jangan dihafalkan Langkahnya loh ya Jangan loh ya Tapi Dipahami Bagaimana Cara kakak Menyelesaikannya Ini ada Cost Ini juga ada Cost Pembilangnya Ini sebenarnya Mengganggu ini Kita keluarkan dulu Kita keluarkan Pakai sifat distributif Berarti Cost Alpha Dikali 1 per 1 Min Sin Alpha Dikurangi 1 per 1 Plus Sin Alpha Nah Coba Kita gak usah pakai Alpha ya Cosin gitu aja ya Nanti malah Ganggu nanti Terlalu lama Nah Gini aja Nah ini kan Bentuk pecahan Tetapi Penyebutnya kan berbeda ini Kita samakan dulu Kita samakan Ini cosnya biarkan aja Kita samakan ya Berarti 1 plus sin Kita Kalikan dengan 1 yang di Kiri atas ini Berarti 1 Plus Sin Dikurangi Kita kalikan juga sama Sini Nah Kakak beri tanda 1 Min Sin Tapi dikurung loh ya Hati-hati loh ya Karena disini Tandanya negatif Dibagi dengan Nah kita kalikan 1 Min Sin Coba biarkan dulu Dikali 1 Plus Sin Seperti ini Kemudian ini cos Nah Kita buka kurungnya ya Kita buka kurungnya Jadinya 1 Plus Sin Kita buka Dikurangi 1 Negatif Dikali negatif Jadinya Plus Sin Ini Dibagi dengan Nah ini yang bawah Yang penyebutnya kita kalikan Ini kan selisih 2 kuadrat Ya Selisih 2 kuadrat ya A plus B Dikali dengan A min B Jadinya A kuadrat Dikurangi B kuadrat Diingat Jadi 1 itu kita anggap Dengan A Sin nya kita anggap Dengan B Berarti kan ini A min B Dikali A plus B Jadinya kan A kuadrat Dikurangi B kuadrat Berarti 1 kuadrat kan 1 Dikurangi Sin kuadrat Nah Maaf ya Kakak langsung Biar kalian bertanya-tanya sendiri Sambil belajar Jadi tidak hanya melihat Pekerjaan dari kakak saja Kalian juga berpikir Oh ya kenapa kok bisa Kakak nulisnya itu 1 min sin kuadrat ya Kalian bisa Hitung sendiri Pakai ini loh Sudah kakak tuliskan kok Kemudian ini biarkan dulu Kos Gak apa-apa Sekali-kali dicampakkan Gak apa-apa 1 dikurangi 1 0 Sin tambah sin Jadinya 2 sin Dibagi Nah ingat ya 1 min sin kuadrat itu apa Kita ubah 1 min sin kuadrat Kita menggunakan Catatan kakak Dari nomor 1 Sin kuadrat Plus cos kuadrat Sama dengan 1 Nah Berarti kalau 1 min sin Ya sinnya kita Pindah ke kanan Jadinya kan Cos kuadrat Sama dengan 1 min Sin kuadrat Jadi nilai dari 1 min sin kuadrat Sama dengan Cos kuadrat Cos kuadrat Nah Cos kuadrat itu kan Artinya Cos kali cos ya Cos Dikali 2 sin Dibagi Cos Dikali Cos Nah kita colet Ini boleh nih Nah baru dicolet Ini gak kepakai Sebenarnya Ini kepakainya Terakhir Terakhir Nah kan tinggal ini ya 2 sin Per cos Ingat Di Catatan kakak Sin per cos itu apa Nah kepakai lagi kan Catatan kedua Sin per cos itu adalah Tangen Berarti Terbukti 2 Dikali Tan Alpha Nah terbukti Jadi Kalau sudah sama Dengan ruas kanan Berarti Jawabannya Terbukti Kalau di Urean Belum kalian kasih Tulisan terbukti Nilainya nanti dikurangi loh ya Itu untuk guru yang kejam Itu Jadi penjelasan kakak Tolong dipahami Cara kakak Menyelesaikan soal ini Kalian pahami Jangan dipahami langkahnya ya Tapi dipahami Bagaimana cara Penyelesaiannya Yang kalian hafalkan ini Catatan ini Catatan dari kakak Ada 3 ini Ini Penting ini Pokok ini soalnya Oke Terima kasih Sudah menonton video dari Pingli Semoga penjelasan dari kakak Masuk ke pikiran kalian Bisa bermanfaat Untuk kalian semua Jangan lupa untuk Subscribe channel Pingli ya Tekan tombol loncengnya Dan like video ini Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax